Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kembali bersama Bang Kanare bikin videonya di siang hari di kesempatan siang hari ini Hai Bang Kanare mau membuat video tentang bandpass filter ya bandpass filter ada beberapa sampel bandpass filter ini ada 4 band seperti ini menggunakan cocker jadi lilit melilit buat teman-teman yang suka lilit melilit itu bisa menggunakan ini ya ini 480 4011 MC sama 27 ya 27 MHz lalu yang ini ini tanpa lilit nah ini sedang merakit lagi tanpa lilit melilit Hai ini kebetulan PCB Hai sedang dirakit nah ini ini juga 4 band cuman 80 40 20 dan 11an 11 sama 10 itu 11 BPF aja itu dapat kaini bandwidthnya lebar temen-temen ya betulnya lebar dari 80 itu 3,5 sampai 4,5 jadi bisa mendengarkan radio AM malah ya orang pemancar AM breaker AM itu bisa didengar kok pakai PPF ini terus 40 lumayan lebar 6500 sampai 8 MHz jadi bisa mendengarkan radio-radio kapal ya radio-radio kapal USB terus ini 20 meter dan 11 sampai 10 ya 11 dan 10 itu disini nanti disini ini belum jadi nanti dirakit sini nah penambahnya sebenarnya sama saja skemanya itu sama dengan ini skemanya cuman ini dua band kan jadi cukup pakai satu relai untuk memindah antara ini dan ini nah kalau ini kan 4 band nih nah ini 4 band jadi harus ada empat buah relai kalau tiga band ya tiga relai ini ada empat band jadi ada empat buah relai gitu ya empat buah relai karena kenapa saya menggunakan relai hitam lebih murah iya lebih murah kalau di lokal kalau di online memang kuning pakai kuning tanpa dioda ya teman-teman ini ada dua cara sebelumnya ini saya mau yang versi menggunakan dioda karena apa relai kuning di lokal mahal teman-teman di lokal itu satu biji itu 11.000 itu 11.000 yaitu kan bisa bayangkan 60.000 hanya buat beli relai ini pakai dioda enggak jadi rela ini cenderung murah cenderung murah Hai kalau syukur dapat relai yang lebih kecil cocok lain dengan tugasnya hanya memperkerjakan bentas filter Nah sekarang lepangan mau bikin gambar skema aduh gimana ini kertas ya Hai skema leh ya skema leh ya tapi tak ambil kertas sama pulpen nanti sedikit gambaran saja ya Hai sebentar Oh ya eh sekarang dah nyanyi pen kertas ini sekarang kita gambar dulu angka apa-apa jam 4 band ini kemarin ada yang tanya kan karena memang ada yang tanya ataupun tidak juga memang karena udah mau membuat yang ini ini ya yang ini eh saya gambarkan dulu sebentar ya 4 band Hai nanti tolong teman-teman dilihat ya Hai gua teman-teman yang Hai apa namanya males harus meraget sepenuhnya sih ada semuanya cuman Hai apa namanya mungkin teman-teman belum tahu belum tahu apa semuanya digogel itu banyak itu ya sebenarnya itu Hai saya juga nemu kok sama aja dan gitu Hai intinya kan seperti ini ini itu seperti ini cuman Hai dibuat empat ya dibuat empat ini kan ground ini ground ya teman-teman enggak tahu eh Hai gimana teman-teman yang sudah merakit PTX kalau yang sudah biasa pasti berhasil ini yang yang masalahkan yang buat pemula karena video saya ya rata-rata para pemula kok yang udah biasa pasti loh posen itu ya karena titik tuh sebenarnya enggak ada posennya teman-teman versi apapun ya titik itu mudah karena versi apa aja kan ada spektra ada mini trik ada mini bitik dan lain-lain itu kan hanya apa beda desain aja sebenarnya saya skemanya sama aja jadi sama aja saya bikin Hai tiga seperti ini Hai benar-benar Hai nah seperti ini Hai jadi nggak usah melihat ini tinggal beli di online rcf-nya eh rcf-nya speaker rf-rf-nya udah gini aja anggap aja tiga band Hai bahwa satu lagi satu lagi lah dikiranya korupsi Hai nanti saya kasih keterangan di samping ya Hai dan jangan di skip ya teman-teman banyak teman-teman yang bertanya itu sebenarnya itu sudah dibahas di video cuman tanya berarti kan ketahuan pengetahuan nontonnya itu dilompat seperti itu Hai nah nanti skemanya seperti ini anggap aja nanti ini 80 meter ini 40 meter ini anggap aja 20 meter ini bisa 10 bisa 11 kemanya sama komponennya sama 11 sampai 10 meter disini sampai 15 ini ini cukup 11 ini nanti tinggal di switch ya kayak gini caranya caranya seperti ini sebenarnya bisa bisa lima band ini karena yang satu ini bisa untuk dua band bisa 10 11 meter dan 10 meter dan 15 meter malah ini ini tiga bisa tiga band dalam satu rangkaian ini ya ini nanti keterangannya disini nih C1 C2 C3 C4 C5 jadi semuanya sama ya C1 sebelah sini gitu ya itu-itu seperti itu ini sama semua kebawah oke lihatnya di atas aja nanti untuk 40 meter berapa jumlah komponennya ini L1 biar nggak kelamaan sih 2 L3 jadi perhatikan nah sama posisinya L1 L2 L3 sampai seperti di atas ya Nah itu intinya seperti ini dulu nanti tinggal cara menggabungkannya ya teman-teman cara menggabungkannya Nah untuk yang di 80 meter Hai yang di 80 meter Hai yang di 80 meter Hai ini C1 80 meter ya 80 80 meter meter Hai ini ini C1 dan C5 terus tetap 100 nano ya Hai terus Hai C3 C4 ya Hai C3 dan C4 C3 plus C4 500 pf atau 1 n5 ya dengan pf1 n5 dan Hai yang Hai yang C2 itu 680 PL untuk L nya Hai L1 plus L3 kelihatan ya lihat ya bisa di anu 2,2 micro-Henry L2 itu 4,4,7 micro-Henry ini untuk 80 meter ya 40 meter bingung ya 125 meter eh ini video video nya kepanjang temen-temen eh eh X-nya C2 tapi HiSA 820 PF plus C2 nya 390 PF sekarang L nya ya L1 plus L3 itu 1 micro Henry bukan Farhad L2 itu 2,2 micro Henry Farhad lagi saking anu nah ini yang 20 meter sama 20 meter C1 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 plus C5 sama dengan 100 nano 100 nano nya kalau bisa keramik keramik yang vol besar bagus itu jadi C3 plus C4 120 PF C2 nya 180 PF seperti itu teman-teman intinya sih kayak gitu kemarin ada yang tanya skemanya seperti ini sama ya anggapannya L nya L1 plus L3 itu 1 micro ya 1 micro Henry L2 nya sama L2 nya 1 micro Henry nah untuk 20 20 10 dan 11 11 11 dan 10 meter ini sama C1 plus C5 100 nano ya terus C3 plus C4 nah ini yang membedakan nanti disini C3 dan C4 itu 10 PF C2 nya 56 56 PF nah ini nulis L nya gimana ya L nya sama aja teman-teman L nya tuh semuanya 1 micro sama dengan ini ya ini sama dengan kesini sama sama untuk untuk lilitannya 11 dan 10 meter jadi bikin satu lagi jadi ini dan ini lilitannya sama 20 dan 11 hanya yang beda tuh di C nya seperti itu nah sekarang sudah di screenshot dilihat pelan-pelan dilihat pelan-pelan paham nah sekarang kita bikin cara menggabungnya ya di halaman sebelah yuk ya sekarang sudah pengenari gambarkan sebetulnya ini biar gak kelamaan kita halamannya dibalik ini sudah ya halamannya dibalik teman-teman nah ini sudah gambar kedua ini tinggal gimana cara menggabungkan antara 4 band ini jadi satu yuk jadi kita kembali ke pelajaran masa lalu pelajaran masa lalu itu adalah sebuah dioda itu bukan hanya untuk penyarah tapi bisa dimanfaatkan sebagai pemutus dan penyambung jalur ya jadi kita menggunakan sistem itu ya menggunakan dioda ataupun sebenarnya dioda bisa difungsikan sebagai relai sama dengan transistor tapi ada semua disini cuman kan kekuatannya kecil ya kalau sebatas input output itu masih bisa tapi tegangan tidak bisa pasti akan mati nah ini kita tambahkan dioda disini dioda maju ya dioda maju ini sudah 4 band terserah teman-teman mau 2 band pun 2 band saja boleh dipakai semua boleh nah ini kita shortkan jadi satu itu shortkan jadi satu disini ya sampai disini selesai kita bikin satu lagi untuk input outputnya ya ada 2 jangan kebalik ya teman-teman kalau kebalik karena udah ada kartu adanya hati gak bunyi gak ada dioda lagi semoga video penganarik ya bisa menambah kalau yang udah senior sih pasti paham ya seperti sampai segini paham diodanya nah kenapa ya antara indan ini tidak bertabrakan disini karena jadikan satu ya karena ada dioda dioda ini apa hanya seperti ini oh tidak dioda ini akan bekerja jika ada tegangan teman-teman nah jika ada tegangan makanya saya siapkan relay ini untuk menswet tegangan dari dts gitu ya sampai sini paham kan fungsinya relay bukan untuk input outputnya tapi untuk mengisi sebenarnya bisa pakai transistor ada 2 cara pernah bangganar bikin di video sebelum selesai bunyi lama bulan yang lalu pernah bikin bahwa transistor itu bisa dimanfaat untuk dimanfaatkan untuk relay kekuatannya hanya kecil ya itu nanti gampang mati biasanya nah caranya ini di bagian anoda untuk memperkerjakan salah satunya dikasih tegangan dua-duanya ini untuk memperkerjakan membuat si dioda ini pekerja ya teman-teman dikasih resistor ini dikasih resistor juga sama semuanya sama nah disini ini antara 100 nano dan anoda dikasih resistor intinya seperti itu ini ada resistor lupa nah ini ada resistor lagi intinya begitu ya resistor kan tujuannya untuk mengurangi arus juga ya jadi arusnya tidak terlalu lebih biar tidak panas biasanya seperti itu tahanan kisi tahanan kalau tidak tahanan dioda-nya jebol nah seperti ini ya semua dikasih perband ada resistor ada resistor ada resistor ada resistor nah resistor ini nanti akan ada tegangan tegangan nih nah ini plus bisanya 12 volt plus plus disini plus ya nah ini nanti ini menuju out antena baik RF ataupun antena RX ini in untuk dibetik itu dimasukkan disini teman-teman disini ini pin ini disininya masukkan kesini yang out dimasukkan ke ini paham jangan skip jangan di skip paham ya yang ini tadi diulang dimasukkan kesini yang out dimasukkan kesini udah selesai yang ini dikosong dikosong sampai disini paham nah sekarang kita bikin jalur reley saya bikin satu ya saya bikin satu aja reley yang 5 pin itu kan kakinya ada 5 iya iya reley 5 pin kakinya 5 gimana maksudnya nah seperti ini ya seperti ini ya kan satu yang nyambung on yang satu off nah yang off ini kan dia kalau ada tegangan itu baru connect ya ini dimasukkan ke disini plus nah yang on ini walaupun mati mati dia nyambung nah dia yang nah ini sekarang kita bahas yang disini tegangan ini yang kaki tengah itu jadikan satu sama yang pinggir terserah bebas bawah boleh ini saya yang atas ini menuju ke plus plus tegangan continuous 12 volt ya nah yang ini kan PTT harusnya PTT ya itu ditambah transistor teman-teman ditambah transistor sebentar ini saya contohkan satu biar gak terlalu panjang nah ini ini ada emitter transistor ini ke transistor NPN bebas mau PC 547 mau 9014 mau 2N 3904 yang penting dia itu NPN nah disambungkan kesini P yang ini disambungkan disini cara supaya pekerjaan nah ini disambungkan ke DDS teman-teman di DDS ada pin mana DDS saya semua DDS yang dijual di pasaran itu pasti ada pin pin ya ada pin pin nah ini saya menggunakan DDS secara pindah ini ada nah disini itu ada teman-teman di DDS Adiba ada nah ini 160 80 40 30 20 17 15 10 ya ini ini band ini mengeluarkan tegangan kecil ya sekitar 3-5 volt pada saat dia di 40 ya 40 nya mengeluarkan tegangan di 30 ya di 80 ya gitu mengeluarkan tegangan yang ini tidak gitu switch ini switch otomatis mengeluarkan tegangan masing-masing setiap lagi monitor 40 monitornya 50 di pin ini keluar 5 volt disini tidak begitu pindah ke 80 80 keluar 5 volt dan ini nah ini dimanfaatkan seperti ini jadi transistor ini gitu ini tambahin air saja air nah 1 kilo ini semuanya 1 kilo ya yang ini nah yang ini 1 kilo yang ini itu dihubungkan ke band DDS sesuai sesuai peruntukannya untuk 80 ya colokan ke 80 ke 40 ya itu bikin seperti ini ada 4 biji seperti ini rangkaian ini ada 4 biji 6 band kalau 2 band ya bikin 2 band 2 biji saja begitu transistor ini akan berkata jika ada tegangan input kecil dari basis basisnya ini kemasukan tegangan kecil 3 volt atau 4 volt dia akan menghubungkan antara collector dan emitter jadinya short kan collector dan emitter akan terhubung menuju ground nah ini ini jadi 12 volt ini untuk memperkerjakan 1 buah band filter kembali ke sebelah sebelah bikin kayak gini lagi untuk 40 nya ini 80 misalkan bikin lagi untuk 40 dan seterusnya sampai disini paham ya teman-teman semoga paham tidak tidak bingung muter-muter diulangi lagi dari awal sebenarnya sederhana sekali buat pemula ini sangat bermanfaat kalau yang senior pasti senyum-senyum melihat video saya yang pemula pusing kok bisa ya itu gimana cara kerjanya kita kembali buka-buka buku bukunya dibuka google-nya dibuka disipulsanya kita kembali fungsi kerja sebagai dioda bisa bermanfaat untuk switch dan fungsi kerja sebagai transistor bisa digunakan untuk switch jadi switch ini untuk memperkacan si ground relay ini bisa connect secara otomatis tanpa misalnya kan pakai PTT ya dipencet ke ground ini enggak pakai transistor sampai disini paham teman-teman ya gitu saja video dari Bang Kanare ditunggu video-video selanjutnya banyak tentangnya tentang ilmu terima kasih sudah menonton selalu support selalu semangat Bang Kanare biar bikin video yang panjang-panjang yang lama-lama itu ya Bang Kanare bahasanya itu bahasa autodidak yang Bang Kanare jalani hanya praktek 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 gitu ya ada skema praktek ada skema praktek jadi lalu dipelajari jadi bahasanya bukan bahasa guru bukan bahasa intelekt ya bukan bahasa ilmu tujuannya apa biar para pemula yang enggak sekolah ataupun hanya lulus SD lulus SMP itu paham kalau pakai bahasa buku nanti bahasa ilmu pengetahuan nanti susah bahasanya macam-macam bahasanya macam-macam BPF itu apa pasti dia enggak tahu tahunnya ngerakit aja bunyi tanpa tahu BPF itu apa nanti kita bahas di video-video lainnya mungkin itu dulu dari Bang Kanare terima kasih sudah menonton maaf videonya panjang semoga bermanfaat banyak yang bikin banyak yang berhasil terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh